Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share lagi mengenai ribuan konten yang siap upload untuk video tiktok affiliate ya. Sebenernya shopee affiliate juga bisa, mau video tiktok affiliate, mau video shopee affiliate bisa ya. Jadi ini tuh kalian bisa download di sebuah aplikasi, disini ribuan banyak banget lah ya video-video. Dan kalian bisa download langsung, caranya seperti apa aku bakalan share. Pertama kalian harus download dulu aplikasi pinterest, karena si videonya itu ada di aplikasi pinterest. Untuk videonya video apa? Banyak guys, cuman rata-rata kebanyakan videonya tuh konten kayak peralatan rumah tangga guys ya. Peralatan dapur tuh guys, kalian bisa lihat ya. Disini tuh banyak banget, ini tuh kayak tempat toples gitu ya. Kalian bisa lihat ini Jekan, dia tuh konten luar. Jadi kalo misalkan kita download, itu sih aman-aman aja ya. Maksudnya bukan kayak kena copyright, karena kita download dari konten Indonesia sendiri. Enggak, ini dari konten luar. Nah, untuk produknya sendiri, sebenernya gak cuman ini doang ya. Ini kalian bisa liatkan, kalian tau dong parutan yang alat pemotong multifungsi, yang gitu-gitu. Ini juga dia kayak re-upload gitu loh guys. Jadi, disini tuh rata-rata produknya re-upload. Terus ini kalian bisa liat ya, toples, ini banyak banget konten-konten kayak gini. Dan ini tuh banyak banget barangnya di Shopee guys. Di TikTok juga udah ada. Jadi kalian kalo misalkan mau share link Shopee affiliate, tapi pengen pake video, bisa ambil dari sini. Dan aku kasih info juga, kalo kita download di Pinterest itu, pertama kualitas videonya itu gak blur. Maksudnya tuh gak buram ketika kita re-upload. Terus yang kedua, banyak banget macam video-video yang bisa kalian manfaatin untuk konten. Nih, kalian bisa tau dong, ini pernah viral juga kayak tempat lauk gitu loh guys, yang disusun. Itu juga sama ya. Masih dalam peralatan rumah tangga. Tapi kalo misalkan kayak konten-konten fashion, itu sebenernya jarang. Soalnya kan biasanya fashion luar dan Indonesia kan agak berbeda gitu ya kan. Jadi konten-konten luar tuh agak jarang, Beb. Jadi yang bisa aku share, itu lebih ke konten peralatan dapur gitu loh. Peralatan rumah tangga gitu ya guys. Kayak alat-pel-alat-pel gitu banyak loh. Kalian bisa cross-check atau kalian bisa liat ya. Nah yang mau tau cara downloadnya kayak gimana, kalian udah buka nih videonya. Terus di sini, di ujung kanan kalian bisa liat ya, ada titik. Klik aja, kalian salin tautan. Nah, kenapa sih kok harus salin tautan? Karena kita gak bisa download langsung di aplikasi Pinterestnya. Karena aplikasi Pinterestnya itu kayak cuma buat salin tautan doang, kemudian buat share video di Pinterest, itu sebenernya bisa ya kalian kalo mau share video. Nah kemudian setelah itu, cara downloadnya kayak gimana? Nah, cara downloadnya setelah kalian salin tautan, kalian harus downloadnya itu di web. Kalian masuk ke Chrome, kemudian ketik di sini, download video Pinterest. Aku sering banget download video Pinterest, karena kalo dulu konten-konten aku di TikTok tuh peralatan rumah tangga guys. Jadi aku kayak cuma re-upload, re-upload gitu. Nah, kalo udah muncul kayak gini, di sini kan ada yang expert PHP nih, yang ada logo kuning, kalian klik aja. Nah, setelah itu bakalan munculnya kayak gini guys nih. Nanti kalian bakalan muncul kotak ini, terus kalian tempel. Yang tautannya tadi udah kalian salin, kalian tempel di sini, dan klik download. Tunggu beberapa saat, karena ini lagi proses, nanti dia bakalan muncul sendiri ya. Nah, kalo misalkan kayak nge-lag gini, nah tunggu aja, itu memang lagi proses. Karena kan bentuknya video, jadi lumayan agak berat ya. Setelah itu, nanti kalian bakalan lihat nih muncul kayak gini ya, di klik aja videonya. Kalo udah play gini, klik aja videonya guys. Terus, di sebelah kanan, bawah itu ada titik tiga. Kalian bisa lihat ya, kecil sih sebenernya titik tiganya. Tapi, di klik aja, nanti bakalan muncul download, transmisikan, kecepatan pemutaran, picture in picture. Kalian klik aja yang download, tunggu beberapa saat. Kemudian, itu sudah terdownload, kalian klik aja buka. Nah, ini adalah konten yang udah aku download, atau konten yang aku download dari si Pinterest. Sekarang, kalian bisa lihat nih, hasil downloadan itu gak ada pecah-pecahnya sama sekali. Jadi, kualitas videonya tuh oke banget. Karena ini tuh bener-bener kayak jelas banget ya gak sih? Kita bank aja ya. Next step selanjutnya tuh kalian masuk ke tiktok. Ini contoh kalo misalkan kalian mau upload di tiktok ya. Kalo di, kalo Shopee berarti kalian bisa masuk ke misalnya instagram, social media lah ya. Tapi jangan lupa salin tautan. Nah, kemudian kalian bisa klik unggah. Nih, masukin aja video yang udah kalian download. Kalo misalkan mau tambah suara, silahkan misalkan pake ini, klik aja. Jadi, biar ada musiknya. Kalo misalkan ada musik sebelumnya, kalian bisa kecilin lah ya. Volume-volume biasa. Masukin produk. Dulu tuh aku pernah masukin. Topless. Nih, kalo gak ada berarti kalian masukinnya, tambah tautan, masuk ke produk. Kemudian tambah lebih banyak produk, masuknya ke marketplace ya. Terus kalian bisa cari aja topless bunga. Tuh, nanti bakalan muncul kayak gini. Kalian bisa ambil topless yang penjualannya terbanyak misalkan nih. Yang penjualannya 11,4 atau misalkan yang 2,5. Diklik aja, tambah. Kemudian ditambahkan lagi. Nah, ini udah muncul ya. Terus kalian bisa tambah lagi tautan. Misalnya mau 4 tautan kalian masukin boleh ya. Jangan lupa kasih caption. Terus, jangan lupa juga kasih tagar ya. Oke, udah. Terus, jangan lupa diposting. Nah, kita masuk ke profil. Oke, jadi videonya udah masuk. Nah, videonya sudah masuk. Kita lihat. Dan ini adalah keranjang kuningnya. Penjualannya udah lumayan. Oh, soalnya penjualannya nih. Penjualannya udah ada lah. Maksudnya untuk review orang yang mau lihat udah bisa. Ya, seperti itu caranya download videonya. Kontennya tuh super-duper banyak banget guys. Yang ada di Pinterest. Kalian bisa cross-check aja ribuan konten. Di sana siap upload gitu ya. Oke guys, itu dia ya video dari aku untuk hari ini mengenai cara download ribuan konten untuk promosi video TikTok Affiliate ataupun Shopee Affiliate. Kalian bisa banget ambil dari sana ya. Karena kualitas videonya oke banget dan kayak gak pecah sama sekali gitu. Oke guys, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye.